Dalam keterangannya, MUI menyatakan vaksin kansino haram karena dalam tahap proses produksinya memanfaatkan bagian anggota tubuh manusia, yakni sel dari ginjal embryo bayi manusia. Oleh karena itu, MUI mengeluarkan 6 rekomendasi terkait penggunaan vaksin COVID-19, diantaranya meminta pemerintah untuk memprioritaskan penggunaan vaksin COVID-19 yang halal, serta memastikan vaksin yang digunakan telah disertifikasi halal. Fatwa MUI terkait vaksin kansino ini berlaku sejak ditetapkan pada 7 Februari 2022.